Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Maha dekat Kita tidak memerlukan perantara Kita tidak memerlukan perantara Untuk bisa meminta kepada Allah Allah mengetahui segala-galanya Tidak ada yang tersembunyi Apa yang ada dalam pikiran Apa yang tersirat di hati Allah mengetahui semua kebutuhan kita Keperluan kita yang bahkan kita sendiri tidak tahu keperluan kita yang sesungguhnya Allah maha tahu apa yang terbaik Bagi kita Jumlahnya, waktunya, bentuknya Tidak ada yang lebih tahu selain Allah Allah lah yang maha baik Yang walaupun kita kurang baik Tetap saja diurus Walaupun kita kurang syukur Tetap diberi Walaupun kita kurang ajar Tetap diajari Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi Ini pertemuan bukan kebetulan Ini pertemuan hanya bisa terjadi dengan izin Allah Semoga Allah ridho Selain menakdirkan bertemu Juga Allah beridoi Sehingga jadi kebaikan Dunia akhirat kita Amin Ya Allah Ya kita kaji Kita balikam nomor 113 Silakan Bismillahirrahmanirrahim Kitab al-Hikam nomor 113 Seorang arif tidak kunjung hilang Rasa hajat kebutuhannya Dan tidak pernah merasa tenang Atau bersandar Pada sesuatu selain Allah Ta'ala Orang yang mengenal Allah Tidak pernah berhenti keperluannya kepada Allah Dan hatinya tidak pernah merasa Nyaman Bersandar kepada selain Allah Tidak Makin kenal ke Allah Makin yakin bahwa segala galanya Ada dalam kekuasaan Allah Sepenuhnya Tidak ada nikmat yang bisa datang Tanpa izin Allah Tidak ada musibah yang bisa menimpa Tanpa izin Allah Allah pemilik langit bumi Berikut segala galanya yang ada Dan hanya Allah lah yang kuasa Memberikan Untuk kita apa yang kita inginkan Dan apa yang terbaik bagi kita Yang kita inginkan Belum tentu yang terbaik Dalam segala hal Wa ma bikum min ni'matin Fa min Allah Nikmat apapun yang ada padamu Dari Allah Contoh Kalau kita sakit Pada umumnya Ketika sakit Yang dipikir pertama Sakitnya Yang kedua Obat Atau dokter Tapi bagi seorang yang mengenal Allah Ketika dia sakit apapun Dia yakin Sakit ini Dengan izin Allah Jadi sakit itu Membuat dia ingat kepada Allah Ini tubuh milik Allah Tubuh ini tidak mungkin sakit Kecuali izin pemiliknya Jadi yang pertama dilakukan Sesudah yakin ini Dengan izin Allah Dia pasti akan Meminta kepada Allah Ya Allah Sembuhkanlah Bukan obat Bukan dokter Tapi Allah Karena dia yakin Kalau Allah menghendaki dia Sembuh lewat obat Kita akan ketemu Dengan obat itu Kalau kita akan Disembuhkan Allah Sereatnya Sebabnya lewat dokter Kita jumpa nanti Dengan dokter itu Jadi Tidak bisa lepas dari Allah Sakit itu Menambah kesibukannya Bersama Allah Makin sakit Dia makin yakin Ini sakit Penggugur dosa Dosa sedang digugurkan Dengan sakitnya ini Apakah sakit fisik Maupun sakit hati Dihina Difitnah Dijelek-jelekan Atau apalah Yang membuat hati perih Diganggu Dengan yang membuat Hati kita terluka Kita tahu Yang ngeganggunya juga Makhluk ciptaan Allah Tidak mungkin Yang ganggu kita Tanpa izin Allah Masa Allah Mengizinkan orang jelek ke kita Ya gak apa-apa Terserah Allah Allah mau menggugurkan Dosa kita Salah satu Penggugurnya Disakiti Akan ada yang nyakiti Dia dapat dosa Kita Berguguran Dosa Maka ada yang ketika Ini tidak usah ditiru ya Ini tingkat tinggi Ada yang nempeling Kenapa saudara Enggak membalas Yang nempelingnya Minta maaf Ya karena saya tahu Ketika tempelingan itu Jatuh ke wajah saya Saya tahu Begitu banyak Maksiat di wajah ini Dan inilah penggugurnya Maka bagaimana mungkin Saya gugur dosa Sedangkan saya Benci kepada saudara Yang menjadi jalan dosa Saya gugur Udah saya maafkan Dan hasilnya Orang itu jadi minta maaf Kalau belum masuk ke makom ini Ya tidak usah juga Saudara Repot-repot Bisa ditonyok nanti Jadi sadar Ya Allah Ini tempelingan terjadi Dengan izinmu Ini zolim Dia akan dapat dosa Kita tidak boleh melakukan Hal yang sama Tapi kenanya ke wajah kita Pasti ini ada urusan Dengan dosa kita Wama bikum Mimusibatin fabima Kasabat a'idikum Musibah apapun Yang menimpa kepada kita Diundang oleh tangan kita Oleh perbuatan kita Maka Sakit bentuk apapun Ke Allah Dan dia ridho Maksudnya ridho bagaimana Ya Ini tubuh milik Allah Kalau Allah bikin sakit apapun Ya sesuka pemiliknya Sedangkan pemilik tubuh ini Adalah yang maha baik Yang tidak pernah berbuat buruk Maha pengasih Maha penyayang Maha adil Jadi kalau sesuatu terjadi Pada diri kita Pasti Allah itu Sudah memperhitungkan Sebaik-baiknya Pasti baik bagi kita Kalau Kita menyikapinya dengan baik Ridho Sakit gigi Ridho Aduh ya Allah Ah Sakit sekali ya Allah Ampun ya Allah Mana obatnya Gitu aja Istighfar Sambil doa Sambil cari Tolong Cari dokter Boleh itu Obat ini dimana Boleh Tapi Tidak ketemu itu obat Kalau Allah Tidak menaklirkan Ketemu Tidak ada Nanti jalan pertolongan Jadi serba lambat Obat Tidak ketemu Padahal bisa jadi obat Yaitu dekat Tapi oleh Allah Dibuat aja agak jauh Supaya Makin rontok Dosanya Makin menghibah Kepada Allah Tidak susah Menyembuhkan Sakit gigi Tidak ada yang susah Innama Amruhu Iza Roda Syai'an Ayyaku Lelahu Kun Fayakun Itu Baru Bab sakit Sama Dalam hal Apapun Oh bicara Bicara ke istri Bicara ke suami Bicara ke anak Bicara dalam rapat Apalagi pidato Ceramah Harus minta tolong ke Allah Kita Bicara Kalau tidak dibimbing Allah bisa Ngawur Ngawur niatnya Ngawur kata-katanya Mungkin kita sedang Banyak melihat Di media sosial Perkataan yang Bicara Tapi yang dengarnya Geleng-geleng kepala Bagaimana mungkin Bisa bicara seperti ini Kalau tidak ditolong oleh Allah Apalagi sekarang Sudah ada Jejak digital Berarti nih Sepatah dua patah kata Bisa Telakah kita Satu-satunya cara adalah Minta tolong kepada Allah Kita bicara Tidak penting Dikagumi orang Membuat orang terkesan Kepada kita Membuat orang Memuji Ceramah perkataan kita Apa perlunyaan Keperluan kita bicara Perkataan kita Diterima oleh Allah Jadi perkataan yang Baik Berulang disampaikan Ini ceramah ini Sebetulnya bukan Urusan saya dengan Jemaah Karena Saya tidak bisa Membulak-balik hati Siapapun Saya tidak bisa Mengubah siapapun Bicara ini Hakikatnya adalah Urusan saya dengan Yang maha mendengar Apakah saya bicara Niatnya ikhlas Atau ingin Dikagumi Atau ingin Dianggap sudah Ilmunya tinggi Marifatnya tinggi Pengetahuannya luas Hapalannya Oh ini bisa Banyak ya nih Bicara begini Bisa niatnya Pamer diri Ingin nampak Lebih dari Kenyataan Ingin diakui Ini bisa Bicara begini Jadinya dosa Maka Ya Allah jadikan Perkataan ini Perkataan yang Kau terima Sudah Wah bicaranya Kurang keren Tidak apa-apa Kalau Allah ridho Allah hujamkan Ke hati Mungkin sepatah Dua patah kata Ijin Allah Saudara bisa berubah Dan itu yang bisa Melakukan Hanya Allah Makanya memberi Nasihat Ke istri Ke suami Kalau mau Ke anak Tidak usah Terlalu Bertele-tele Panjang lebar Karena yang bisa Memasukkan Kata-kata kita Ke hati itu Bukan kata-kata Piawe-nya Mengatur kata Tapi Allah Allah melihat Keikhlasan kita Allah mengetahui Kejujuran kita Gitu Jadi tidak usah heran Kalau Urama yang Ikhlas itu Bicaranya Tidak banyak Manfaatnya Yang banyak Beda dengan kita Sampai berbuih Kita memberikan Nasihat Tetap Tidak ada yang Ngerti Tahu kenapa Karena kita juga Tidak ngerti Dengan yang kita Omongin Nih Belajar Hadirin Tidak sedikit Orang belajar Niatnya Mendakwahi Orang lain Tidak Sepenuhnya Salah Tapi kalau kita Belajar Kita belajar Itu untuk Mendakwahi Diri sendiri Berapa banyak Kita menghapalkan Dalil Untuk Agar orang lain Tahu Tapi pertanyaannya Kita mau Tidak pakai dalil ini Untuk diri sendiri Banyak Kita mempersiapkan Nasihat yang bagus Untuk Keluarga Untuk anak Sebetulnya Nasihat itu Untuk diri Allah lihat nih Kita serius Tidak memperbaiki diri Ku Anfusakum Wa Ahlikum Narok Dirimu dulu Baru keluarga Karena Kita merasa Kita yang bisa Menasehati Anak-anak Dengar ya Dari gayanya Saja sudah Bapak menginginkan Kalian menjadi Manusia Seutuhnya Tidak boleh Separuh-separuh Kalian Harus menjadi Manusia Bertakwa Bagus Sesuai dengan Perambul Dan undang-undang Ah Nggak usah Gitu-gitu Bicara yang Tulus Pakai hati Banyak minta Ampun Kepada Allah Ya Allah Engkau tahu Yang saya Nasihatkan ini Diri pun Belum Mengamalkannya Sepenuhnya Tapi Semoga Nasihat ini Jadi Amal Soleh Engkau yang Bisa Membulakbali Hati Begitu Jadi Bicara saja Yang diandalkan Allah Jual-beli Yang Nakdirkan Terjadi Transaksi itu Allah Bukan Piawainya Bicara Kita Bicara Adalah Amal Soleh Tidak Usah Pake Bohong Tidak Usah Dilebih Lebihkan Nanti Tidak Jadi Kebaikan Buat Kita Kalau Takdirnya Bukan Rezeki Kita Pasti Enggak Beli Kita Udah Dapat Dosanya Tapi Kalau Kita Bicaranya Baik Benar Ikhlas Enggak Jadi Beli Kita Dapat Pahalanya Sama Bapak Nasihatin Istri Istri Belum Mendengar Nasihat Bapak Kalau Ikhlas Udah Dapat Pahalanya Tidak Harus Waktu Dinasehati Langsung Nunduk Langsung Minta Maaf Enggak Mungkin Oleh Allah Didilehkan Pas Malam Tafakur Wah Benar Juga Benar Yang Dikatakan Waktu Di Dapan Kita Bapak Ngomong Aja Nasehatin Diri Sendiri Jangan Ngomongin Saya Tapi Pada Waktu Sendiri Dibalikan Hatinya Mudah Mudah Makanya Jangan Mengandalkan Kata-kata Kita Kepiawayan Kita Keahlian Kita Andalkan Allah Walaupun Kita Berkata Tapi Kita Yakin Allah Yang Bisa Membulak Balik Hati Bagi Kitanya Allah Yang Menolong Lisan Bagi Orang Lain Yang Menyimak Allah Yang Memasukkan Pemahaman Jadi Tidak Ada Acting Acting Dalam Segala Hal Dalam Segala Hal Kalau Nanti Ketemu Dokter Jangan Seperti Dokter Yang Bisa Menyembuhkan Dok Tolonglah Hanya Dokter Tumpuan Harapan Saya Itu Disimak Oleh Allah Tidak Boleh Begitu Dokter Bagaimana Sakit Sakit Sekali Level Belapa Sakitnya Saya kira Level 11 Sakit Sekali Ada Antisakit Sari Sari Kita Bicara Apa Adanya Tapi Tetap Sandaran Kita Allah Yang Menghilangkan Sakit Kalau Makan Obat Ya Allah Engkau Yang Menciptakan Sehat Sakit Saya Niat Makan Obat Ini Jadi Amal Soleh Menyempurnakan Ikhtiar Hanya Engkau Yang Menyembuhkan Bukan Obat Ini Bismillah Beda Hadirin Kan Dikisahkan Itu Ada Ini Pencerama Australia Punya Teman Yang Luar Biasa Sangat Menjaga Makanannya Luar Biasa Ilmu Kesehatan Dia Olahraga Dia Diet Dia Tidak Apapun Yang Kira-kira Membuat Tubuhnya Rusak Dan Hasilnya Kena Kanker Dia Merasa Bagaimana Ini Sesudah Lakukan Perasaannya Akan Selalu Sehat Akan Panjang Umur Ternyata Kena Cancer Akhirnya Dia Menyadari Bahwa Tubuh Ini Ada Yang Punya Hadirin Untuk Jadi Sakit Itu Seribu Satu Jalan Untuk Meninggal Ini Seribu Satu Jalan Sangat Banyak Jalan Kita Meninggal Dalam Sekejap Lagi Duduk Begini Mungkin Tidak Meninggal Itu Roboh Oh Horor Sekarang Pindah Makanya Saya Kalau Di tempat Masjid yang Besar Menjauhi Kipas Angin Yang Gede Atau Lampu Yang Berat Itu Ya Ihtiar Saja Turun Dari Sini Apa Yakin Selamat Oh Ada Yang Lafat Di Tangga Disini Dulu Nyebrang Apa Yakin Selamat Makan Baso Berapa Banyak Yang Meninggal Lagi Makan Baso Ketelen Atau Ada Hanya Karena Disini Karang Dan Dia Akhirnya Meninggal Kenapa Ada Seorang Premen Itu Karang Dipukuli Meninggal Karena Karang Marang Maaf Tidak Aman Tidak Ada Jagoan Tidak Ada Hebat Tidak Ada Yang Terlatih Super Sehingga Dia Bisa Selamat Yang Ada Cuman Satu Kekuasaan Allah Christopher Reeve Kamu Siapa Superman Superman Bintang Film Yang Jatuh Jatuh Dari Kuda Lumpuh Sekejur Tukun Salah Pake Jadi Bintang Superman Diuji Lumpuh Jatuh Dari Kuda Sekejap Aja Yang Naik Sepeda Di Puncak Tidak Pernah Menduga Naiknya Hebat Pulangnya Remnya Blong Jatuh Kejuran Sekejap Dimanapun Makanya Tidak Mungkin Kita Berlindung Tidak Mungkin Kita Tidak Berlindung Ke Allah Dimanapun Kapanpun Sekejap Bisa Terjadi Apapun Yang Tidak Pernah Terpikirkan Oleh Kita Benar Apakah Kalau punya Kekuasaan Berjaya Terus Kita Lihat Di media Sekejap Saja Ada Anaknya Cinta Monyet Mukul Karena Cemburu Ujung Bapaknya Hartanya Habis Di Penjara Sekejap Saja Yang Tidak Pernah Terbayang Mudah Hadirin Semuanya Serba Mudah Maka Orang Yang Mengenal Allah Itu Selalu Berlindung Kepada Allah Selalu Berharap Pertolongan Allah Dalam Hal Apapun Yang Baik Ada Yang Menghapal Siapa Yang Punya Otak Ini Ini Menghapal Quran Harus Minta Tolong Luruskan Niat Ya Allah Saya Akan Menghapal Quran Catatkan Setiap Huruf Yang Saya Baca Membuat Engkau Ridho Seperti Yang Dijanjikan Rosun Teman Ada Yang Hapalannya Bagus Cepat Hapal Bahagia Kenapa Bahagia Karena Allah Yang Membuat Dihapal Tidak Ada Teman Yang Lebih Lambat Dari Kita Hapalannya Ikut Mendoakan Tidak Ada Puas Kalau Mughil Itu Kan Puas Dia Gitu Belum Tentu Ingat Yang Ini Bagus Kamu Lebih Lemot Dari Saya Bagi Kita Bukan Masalah Hapal Quran Tapi Setiap Huruf Yang Dibaca Diterima Oleh Allah Ridho Diulang Ulang Makin Banyak Pahalanya Ya kan Orang Meremehkan Kita Ya Gak Apa Ya Memang Kita Remeh Kita Doakan Kebaikan Sanya Jadi Belajar Itu Harus Benar-benar Minta Pertolongan Allah Bukan Masalah IQ Tapi Masalah Berkah IQ Kan Allah Yang Buat Apakah Kalau Kaya Pasti Bahagia Kalau Kaya Bahagia Paling Kaya Paling Bahagia Yang Terjadi Berapa Banyak Yang Paling Kaya Bunuh Diri Enggak Ada Kaitan Antara Jumlah Kekayaan Dengan Kebahagiaan Kebahagiaan Itu Wa Kona Ahullahu Bima Atra Puas Bahagia Dengan Apa Yang Allah Berikan Apakah Kalau Cantik Cakap Pasti Bahagia Terserah Mau Jawab Atau Enggak Penting Saudara Bahagia Apakah Kalau Cantik Ganteng Pasti Bahagia Bukan Belum Belum Bukan Tidak Belum Tahu Belum Nyobain Kan Itu Baru Di Cina Aktris Yang Terkenal Penyanyi Terkenal Kok Atau Takdirnya Lihat Tadirin Enggak Sengaja Bunuh Diri Stress Yang Enak Lihat Wajah Ingat Ke Allah Itu Yang Bahagia Kalau Lihat Wajah Enggak Ingat Ke Allah Stress Jadi Terus Komplain Penyebabnya Bukan Enggak Punya Wajah Enggak Ingat Allah Terserah Allah Kita Mau Diapain Ini Miliknya Benar Bagaimana Kalau Susah Tidur Siapa Yang Bisa Nidurin Eh Siapa Yang Bisa Kata-katanya Mengandung Makna Berbeda Siapa Yang Bisa Tidur Apa Apa Dengan Meniduri Bedanya Astagfirullah Kalau 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 kita Tidak Bisa Tidur Siapa Yang Membuat Kita Bisa Tidur Tapi Kita Lebih Sibuk Lihat Jam Jam 12 Belum Tidur Jelaka Makin Jelaka Mau Tahu Rahasianya Supaya Kalau Susah Tidur Bisa Tidur Tidur Zikir Saja Ini Rahasianya Tapi Ini Rahasia Kalau Memang Usah Usah Biasanya Kita Susah Tidur Karena Mikir Segala Dipikir Yang Tidak Selesai Malam Itu Jadi Caranya Kalau Memang Sudah Tidur Enak Bulak Balik Ambil Wudhu Kalau Melihat Kita Berwudhu Kalau Masih Belum Tidur Juga Sholat Doa Doa Ya Allah Saya Mau Tidur Baca Ayat Kursi Yang Bagus Dengan Artinya Baca Al-Ikhlas Al-Falak Anas Pahami Artinya Tiupkan Usapkan Seluruh Tubuh Tenang Saja Bisa Tiga Kali Bagus Gak Usah Mikirin Tidur Allah Sudah Tahu Kalau Kita Tidur Seperti Apa Rasanya Sudah Tahu Persis Karena Yang Bikin Babak Belurnya Juga Allah Nah Doa Yang Penting Saya Lagi Lupa Doanya Dulu Saya Pernah Susah Tidur Di Rumah Sakit Waktu Sakit Pakai Doa Itu Tidur Karena Sekarang Enak Tidur Jadi Doanya Udah Lupa Ada Tapi Di Google Lihat Dulu Pernah Waktu Sakit Susah Tidur Sampai Makan Obat Tidur Gak Mempan Juga Makin Stres Akhirnya Gak Sudah Bismillah Terserah Padamu Ya Rob Engkau Sudah Tahu Zikir Ilaha Ilallah Kok Tidur Tidur Udah Jam Empat Berarti Tidur Karena Tadi Ketika Itu Jam Setengah Satu Karena Saya Tidur Tidur Kenapa Saya Muterin Jam Ini Jadi Jam Enam Berarti Tidur Dia Udah Zikir Saja Pasrahkan Diri Ini Ke Allah Itu Yang Jarang Kita Lakukan Semuanya Dipikir Semuanya Diselesaikan Engkau Semuanya Diserahkan Kepada Allah Segala Galanya Nanti Kita Istiarnya Gimana Dibimbing Oleh Allah Jadi Seperti Pakai Google Map Kita Menyerahkan Diri Ke Google Map Dibimbing Oleh Google Map Benar Asal Kita Mau Patuh Itu Mesin Itu Juga Takdir Allah Google Map Waze Jadi Inilah Masalah Kita Ke Allah Telat Ke Allah Tidak Bulek Ke Allah Tidak Basa Basi Asal Asalan Doa Juga Astagfirullah Astagfirullah Tungguin Astagfirullah Masa Istiqbar Emosi Begitu Minta ampun Ya Allah Yang benar Kalau Istiqbar Itu yang enak Ampun Astagfirullah Tadi Ngobrol Berlebihan Harusnya Nggak Diceritakan Astagfirullah Tadi Ngobrol Ria Astagfirullah Tadi Mata Kurang Terjaga Astagfirullah Waktu Tadi 15 Menit Dipakai Sia-sia Astagfirullah Astagfirullah Sholat Dua Banyak Tidak Khusunya Astagfirullah Tadi Ada yang Minta Tolong Udah Cuman Segitu Telat Sedekah Padahal Takdir Ada yang Minta Bantuan Tidak Seberapa Itu Pasti Engkau Yang Menggerakkan Tapi Kau Berat Ngeluar Astagfirullah Istighfar Itu Pakai Isi Bagus Astagfirullah 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 Tapi Allah Tau Kita Minta Ampun Enggak Hatinya Ada Penyesalan Tidak Kan Inti Dari Istighfar Itu Penyesalan Kemudian Minta Ampun Nah Begitulah Hadirin Jadi Dalam Hal Apapun Selalu Minta Pertolongan Allah Dalam Hal Apapun Dalam Hal Apapun Kudaruluh Misalkan Mules Atau Ya Maaf ya Ini Sengaja Saya Menyampaikan Ini Gimana Apakah Di toilet Kita Bisa Zikir Gak Mungkin Kita Enggak Ingat Allah Perut Juga Milik Allah Cuma Jangan Dibunyikan Ya Allah Siapa Perut Ini Milik Siapa Siapa Yang Bisa Bikin Enak Selain Allah Asal Bedanya Jangan Dizaharkan Ah Disini Banyak Anak Kecil Ini Saya Jadi Kagok Bicaranya Tidur Nak Ini Urusan Orang Dewasa Sebagian Teman Teman Kan Usianya Yang sama SMA Sekarang Sama Udah 61 Dengan Saya Mau cerita Ini Tapi Banyak Yang Belum Nikah Istrinya Juga Sudah Cukup Usia Jadi Kurang Begitu Nguh Lihat Suami Beda Dengan Zaman Dulu Mungkin Ini Yang Demasa Nanti Mengertilah Kebanyakan Jadi Jengkel Karena Beda Frekwensi Antara Keinginan Suami Dengan Ketidakinginan Coba Doa Karena Yang Membulak Balik Hati Adalah Allah Daripada Jengkel Marah Jadi Penyakit Baru Doa Karena Yang Membulak Balik Hati Adalah Allah Yang Membuat Ingin Tidak Ingin Juga Adalah Aung Gimana Kalau Tetap Tidak Ingin Nanti Allah Yang Bisa Menghilangkan Keinginan Yang Ingin Aduh Ini Saya Berat sekali Ceramah Ini Rumit Ada yang Biasa Dek Tidak Terjangkau Oleh Ada yang Tidak Usah Dipikirkan Jadi Sama Yang Belum Punya Jodoh Tapi Banyak Keinginan Minta Ke Allah Supaya Dikurangin Sepanengnya Tensinya Ya Gimana Belum Ada Pasangannya Banyaknya Tidak Minta Ke Allah Akibatnya Ya Berbagai Cara Yang Tidak Jadi Kebaikan Bahkan Ada yang Jadi Dosa Pasti Tidak Minta Karena Syahwat Juga Allah Yang Menanam Kalau Allah Mau Ngambil Ya Ambil Saja Dibuat Jinak Ya Jinak Maaf Ya Saya Bicara Seperti Ini Karena Sedikit Yang Mengandalkan Allah Jadinya Emosi Bertengkar Ya Sudah Saya Tidak Mau Berpanjang Panjang Jadi Pada Pengen Nikah Begini Jangan Ada Masih SD Ada Pertanyaan Silahkan Dalilnya Apa Wa Iza Sa'alaka Ibadih Anni Wa Adha Wa Iza Sa'al Khaibadi Anni Fa Inni Khorib Jika Hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Aku Katakan Aku Adalah Dekat Uji Buda Wata Da'i Ida Da'an Aku Mengabulkan Permohonan Doa Orang Orang Yang Berdoa Apabila Berdoa Kepadaku Jadi Kalau Nggak Doa Yang Dikasih Maka Anda Patuh Ke Allah Nggak Usah Ribet Patuh Aja Kepada Allah Dan Yakin Agar Senantiasa Dalam Kebenaran Selama Ini Aja Kita Error Ditolong Oleh Allah Pak Bu Ini Pertemuan Ini Sekarang Ini Tidak Kebetulan Ini Diatur Allah Ada Tidak Yang Selama Mendengar Ceramah Ini Kemudian Hatinya Berkata Ini Jawaban Yang Saya Perlukan Ada Nggak Yang Begitu Jawab Saya Nggak Maksa Hadirin Nggak Ada Juga Nggak Apa Ada Yang Begitu Karena Allah Tahu Semua Pertanyaan Yang Ada Di Hati Masing Masing Kegalauan Mencari Tahu Harus Gimana Dan Doa Dan Boleh Jadi Salah Satunya Solusinya Atau Ilmunya Ya Kesempatan Ini Tersampaikan Makanya Oh Iya Ya Saya Jarang Kalau Dulu Doa Kalau Mau Ketemu Suami Saya Takut Suami Saya Marah Karena Galak Udah Doa Dulu Tidak Usah Doa Yang Ya Allah Jinakan Jinakan Jangan Begitu Itu Juga Seperti Kebinatang Buas Ya Ya Allah Lembutkan Enak Mau Membangunan Anak Mau Membangunkan Anak Pegang Kakinya Atau Belai Rambutnya Kalau Anaknya Memungkinkan Dia Karena Anak Juga Yang sudah Kakek Kakek Ini Yang Remaja Bangun Bangun Tangan Tangan Anak Hati Ke Allah Ya Allah Ini Anak Ciptaan Ini Anak Milik Ampuni Saya Ya Allah Engkau Tahu Saya Belum Jadi Orang Tua Yang Baik Belum Jadi Contoh Belum Mendidik Dengan Ikhlas Dan Sungguh Sungguh Engkau Tahu Dosa Dan Maksiat Yang Saya Lakukan Tapi Ijinkan Anak Ini Jadi Anak Soleh Bangunkan Ya Allah Bangun Sayang Sudah Waktunya Sholat Subuh Sudah Misalnya Kata Anak Begitu Sudah Gak Apa Sabar Aja Bismillah Ya Allah Engkau Yang Membangunkan Begitu Jadi Jangan Hudang Dahar Wayang Kamu Masuk Horor Begini Kata Si Anak Ini Teman Saya Sholat Belum Bagus Tapi Lembut Ibu Kelihatan Sering Sholat Tapi Galak Begini Jangan Sholat Yang Bikin Galak Tuh Bahaya Kenapa Karena Kurang Ke Allah Ke Allah Ada Seorang Ibu Punya Anak Autis Tiga Kalau Tidak Ingat Ke Allah Oh Suaminya Meninggal Bayangkan Anak Tiga Autis Sedang Dan Berat Lalu Suami Wafat Tanggung Sendiri Apakah Ibu Ini Berkeluh Kesah Tidak Kenapa Ini Anak Titipan Allah Ini Anak Allah Yang Menciptakan Allah Pasti Punya Rencana Terbaik Untuk Anak Ini Kalau Ibu Meninggal Bagaimana Kalau Saya Meninggal Allah Ada Allah Yang Menciptakan Anak Anak Ini Pasti Allah Bertanggung Jawab Dengan Apa Yang Dia Lakukan Nanti Nanti Bagaimana Ya Mungkin Tidak Terpikirkan Oleh Kita Tidak Harus Semuanya Terpikir Oleh Kita Tenang Yang Penting Sekarang Saya Lakukan Yang Terbaik Kalau Besok Saya Meninggal Pasti Ada Jalannya Saya Berbaik Sangka Kepada Allah Yang Maha Baik Ndud Dengan Isoh Mungkin Sedang Nonton Isoh Kakaknya Lumpuh Sudah 46 Tahun Adiknya Ndud Kurang Lebih 42 Tahun Lumpuh Berbaring Tidak Bisa Kemana Mana Pertama Wafat Ibunya Kemudian Beberapa Waktu Yang Lalu Ayahnya Gimana Itu Yang Dua Di Rumah Gimana Itu Tidak Bisa Turun Tidak Isoh Malah Tangannya Sudah Kaku Bengkok Ndud Juga Berbaring Gimana Itu Ibu Meninggal Bapak Meninggal Tetap Sajar Yang Urus Ajit Namanya SSG Juga Ada Saudaranya Tetangganya Ada yang Ngirim Cukup Insya Allah Sedang Nonton Sekarang Dibikinkan Rumah Oleh Allah Ada Tempat Berteduh Allah Pasti Mengurus Semuanya Makanya Jangan Suka Stres Mikinkan Yang Akan Datang Kita Boleh Memprediksi Kita Harus Mempersiapkan Dengan Baik Tapi Allah Allah Ya Ini Yang Biru Ini Peserta Pelatihan Kemerdekaan Kemerdekaan Rekerja Ya Berapa Pensiun Tenang Pak Berapa Tahun Lagi Pensiun Tiga Bulan Lagi Tenang Belum Ada Yang Pensiun Tiga Tahun Lagi Stres Tiga Bulan Tenang Pak Karena Tidak Tenang Juga Tetap Pensiun Dan Siapa Tau Bulan Depan Meninggal Oh Makin Stres Sekarang Ya Udah Karena Bapak Mau Nanya Supaya Beliau Bahagia Karena Saya Tidak Mau Berdebat Pak Bapak Bapak Menanya Saya Setuju Pak Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Muliakan Kayi Haji Agim Saya Peserta Pembekalan Pak 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 Prapresiun Yang Penyelenggaran Duta Transportivasi Insani Yang Saya Tanyakan Pak Saya Bekerja Udah Hampir 35 Tahun Dalam 35 Tahun Itu Saya Mengakui Pak Mungkin Banyak Dosa Yang Saya Alami Mungkin Atau Pasti Pasti Itu Pasti Karena Dalam 35 Tahun Itu Saya Mengakui Dalam Beribadah Tidak Tepat Waktu Dan Mungkin Dalam Mencari Rezeki Selama 35 Tahun Ini Jangan Dijelaskan Pokoknya Punya Dosa Punya Dosa Yang Saya Tanyakan Bapak Bisakah Saya Bahagia Dalam Kesulitan Karena Masa Prapensiun Itu Saya Harus Bahagia Dan Penuh Ketenangan Yang Bikin Gelisah Apa Yang Bikin Gelisah Mungkin Ada Yang Harus Diselesaikan Selesaikan Cicilan Keredetan Baik Pak Terima kasih Sampai 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 Waalaikumsalam Ini Cerita Cerita Sedikit Ya Pak Pelatihan Ini Sudah Dari Tahun Wah Sudah Puluhan Tahun Yang Lalu Pak Jadi Dulu Lihat Pelatihan Mas Apa Pra Purna Bakti Ini Tua-tua Anda Lata-lata Mau pensiunan Tua-tua Saya Lihatnya Begitu Lambat Laun Kok Kayak Kakak Lama-lama Jadi Sebaya Dengan Saya Aneh Lama-lama Jadi Adek-adek Adek-adek Ini kan Gak ada yang Seumur dengan saya Pasti lebih muda Kan Bapak Usia berapa Maaf 5-6 6 tahun Di bawah saya Adek-adek Sambalah Gini Gimana Kita punya cicilan Supaya Gak Nyicil Jual Pak Tenang ya Biasanya Mau pensiun Stres Mikirkan Gaji Jadi sedikit Penghasilan Jadi terbatas Tenang Pak Kita Ini Udah Dijamin Oleh Allah Sampai Ajal Rezeki Kita tuh Udah Ada Pak Dan Makin Tua Juga Makin Dikit Rezekinya Pak Nafsu Emosi Keinginan Yang Banyak Itu Kita kan Sudah Mulai Sudah Belum Pak Insya Allah Belum Kolesterol Ini Kolesterol Seperti Saya Sekarang Makan Makin Dikit Walaupun Disuguhin Banyak Karena Memang Allah Sudah Membuat Metabolismenya Harus Lebih Hati-hati Jadi Gini Pak Tenang Saja Ya Pokoknya Menjalanin Dekati Allah Kalau Memang Nanti Allah Mau Melunasi Dilunasi Kalau Belum Melunas Ada Rezekinya Ada Tidak Harus Terbayang Rezeki Kita Dari Sekarang Yang Harus Itu Bapak Banyak Tobat Karena Penghalangnya Adalah Dosa Naik Mobil Kaca Kotor Dan Makin Kotor Jalan Kelihatan Tidak Tidak Jalannya Ada Tidak Ada Bersihkan Nanti Kelihatan Jalan Jalan Karena Gak usah Banyak yang Pikirin Depensiun Pikirin Hari ini Aja Jadi Orang Baik Beneran Gak Bikin Dosa Sekuat Tenaga Bikin Taat Sebaik Mungkin Perkataan Yang Bagus Nolong Orang Senyum Pokoknya Hari ini Aja Seperti Naik Angkot Hari ini Bayar Besok Gratis Hari ini Bayar Besok Gratis Alhamdulillah Besoknya Naik Hari ini Bayar Terus saja Sampai Tamat Ya Nah Kita juga Gitu Pak Saya Juga Sama Mikirkan Kematian Banyak Yang penting Hari ini Sepadat Mungkin Oleh Amal Soleh Sekuat Tenaga Menit Demi Menit Itu Jadi Kebaikan Apa Aja Apakah Belajar Apakah Senyum Apakah Nolong Orang Apakah Solat Apakah Ngaji Pokoknya Singpadat Minimalisir Dosa Nah Kalau itu Terjadi Nanti Allah yang Ngurus Nggak semuanya Harus kepikir Sekarang Relax Saja Makanya Keperluan Yang Paling Urjen Bagi Kita Adalah Mengenal Allah Karena Kalau Tidak Kenal Allah Udah Stress Nggak Ada Bahagianya Nggak Ada Bahagianya Sampai Mati Kalau Mengenal Allah Enak Gitu Pak Maka Nanti Kalau Udah Lulus Ikut Lagi Kesini Program Masa Keemasan 40 Hari Ya Jangan Dulu Cepet Cepet Pengen Bisnis Kalau Udah Pensiun Kabat Aja Dulu Diam Nggak Udah Tergesa Gak Kemana Mana Rejek Itu Saya Kan Ada Pension Juga Ayah Saya Dulu Prajurit Kentara Walaupun Perwira Tapi Terbatas Tidak Seperti Yang Kelihatan Banyak Uangnya Tapi Sesudah Pension Bisa Ke Eropa Haji Ke Mana Mana Kenapa Nemenin Saya Anaknya Anaknya Cerama Diundang Bapaknya Dia Ongkosi Ibunya Pergitu Kemana Mana Jadi Tidak Harus Terdeteksi Yang Harus Itu Hari Ini Banyak Tobat Jauhi Masyiat Tingkat Kantaat Tebar Manfaat Sekarang Itu Yang Penting Karena Besok Mungkin Udah Mati Kita Banyak Yang Mati Muda Loh Jangan Jangan Muda Tenang Itu Dunia Aki-aki Ya Tenang Pak Tenang Jikir Yang Banyak Tapi Saya Terang Tobat Yang Banyak Ya Ada Bertanya Lagi Maaf Ini Dari Mana Aja Dari MT Almutma Innah Mana Ada Ya Terima Kasih Bekasi MT Raudatul Muminin Mana Ada Alhamdulillah Terima Kasih Darul Huda Oh Tadi Cilegon Ya Berapa Jam Dari Sana Kesini Bu Nah Cara Menyebut 8 Jam Itu Ya 8 Jam Nah Itu Penderitaan Berapa Jam Alhamdulillah 8 Jam Jadi Nada Itu Tekanannya Dari Hati Pak Kalau Hatinya Menderita 8 Jam Sama Jumlahnya Sama Nyebut Nyebut Tergantung Tekanan Monyet Gak Ada yang Tersinggung Monyet Jadi Berapa Jam Bu Sekarang Ya Setidaknya Ada Ihtiar Ya Darul Huda Karena Darul Huda Alhamdulillah Ini lebih Jauh Dari Serang Banten Apa Cilegon Darul Huda Oh Ibu Lebih Jauh Oh Saya Setuju Ya Saya Tidak Suka Bertengkas Bu Kalau Ibu Bahas Setuju Sederhana Ingat Ceramah Tadi Pagi Ibu Dengar Ini Kan ada Bapak Bapak Umur 70 Tahun Fresh Segar Sehat Ditanya Apa Rahasianya Umur 70 Tahun Kelihatan Segar Awet Mudah Fresh Rahasianya Saya Tidak Mau Berargu Tidak Mau Berdebat Kusir Oh Masa Masa Cuman Seperti Itu Bisawet Mudah Tak Mungkin Saya Setuju Saya Setuju Daripada Ribet Seperti Barusan Ini Saya Setuju Buas Selesai Masalahnya Cobalah Hindari Bertengkar Apalagi Untuk Hal-hal Yang Cetek Spele Ada Gak ada Waktu Ada Juga Yang Usia 80 Tahun Juga Segar Fresh Tenang Kek Gimana Resepnya Bisa Seperti Ini Dua Apa Dua Satu Saya Tidak Mau Marah Kecuali Urusan Penting Yang Kedua Apa Yang Kedua Duniawi Ini Gak Ada Yang Penting Selesai Jadi Gak Marah Sama Sekali Firing Percaya Udah Selesai Masalahnya Ada Orang Menghina Menghina Cuma Di Dunia Di Akhir Menggugur Dosa Betul Saya Ketipu Emang Bukan Rezeki Gara Gara Jalan Diperbaiki Saya Rugi Dua Juta Harusnya Om Z Warung Kita Ini Empat Juta Sekarang Cuma Dapat Dua Juta Tiap Hari Saya Rugi Dua Juta Kata Siapa Rugi Itu Saudara Belum Dapat Dianggap Untung Kita Banyak Yang Belum Ada Dianggap Untungan Terserah Kalau Kalau Mau Ngasih Dua Juta Pasti Dihalangin Supaya Sampainya Dua Juta Kita Nganggap Rugi Lagi So Tau Mengerti Pak Waduh Saya Jual Rumah Ini Dapan Ratus Juta Dibeli Oleh Temen Saya Dapan Ratus Eh Seminggu Kemudian Dia Jual Satu Miliar Rugi Dua Ratus Juta Saya Kata Siapa Rugi Sudara Sudah Untung Laku Kalau Orang Dapat Rezeki Kenapa Sudara Yang Rugi Dasar Error Kita Ini Sekarang Dipikir Ngerti Nggak 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 Apa Saya Setuju Sudara Tidak Mengerti Nggak Ada Masalah Ya Pokoknya Tenang Saya Pengen Hidup Bahagia Pertanyaan Terakhir Ada Tidak Ada Bagus Gitu Jangan Suka Bikin Sulit Orang Lain Ya Sudah Ada Yang Mau Ditambahkan Cukup Terima Kasih Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa As As Ya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Inna Nasa Aluka Bi Anna Kalakal Hab La Ilaha Ila Ad Wahdaka La Syarikala Ya Manan Badi Badi Usama Wati Wal Al Ya Duhai Allah Yang Maha Menatap Wahai Yang Mengumpulkan Kami Di Rumah Berkahi Majlis Ini Ya Allah Ya Allah Jadikan Pertemuan Ini Seperti Yang Kau Janjikan Menjadi Pertemuan Penghapus Dosa Dan Aib Ampuni Semua Dosa Kami Ya Allah Jadikan Siapapun Yang Memiliki Dosa Kecuali Engkau Ampuni Dan Jangan Biarkan Ada Aib Di Antara Kami Kecuali Engkau Tutupi Bahkan Engkau Hapuskan Jangan Biarkan Diantara Kami Yang Resah Gelisah Kecuali Engkau Tenteramkan Engkau Hilangkan Kecemasan Ini Ya Allah Jangan Biarkan Diantara Kami Yang Sakit Lahir Sakit Batin Kecuali Engkau Sembuhkan Dan Jangan Biarkan Yang Berhajat Kecuali Engkau Mudahkan Dan Engkau Kabulkan Mudahkan Segara Urusan Urusan Yang Koridoi Ya Allah Lapangkan Dada Kami Cahayai Hati Kami Ya Allah Jadikan Allah Allah Magfirlana Wali Walidina Warham Hum Kama Rabbah Sigara Ampuni Semua Keburukan Akhlak Kami Kepada Orang Tua Buatlah Orang Tua Kami Bisa Memaafkan Dan Ridho Kepada Kami Ampuni Dan Sayangi Ibu Bapak Jadikan Setiap Kebaikan Yang Kami Lakukan Mengalirkan Pahala Bagi Ibu Bapak Kami Mulihakan Sisa Usianya Haruniakan Husnul Khatimah Akhir Hayatnya Lapangkan Kuburnya Ya Allah Lapangkan Kuburnya Lindungi Dari Fitnah Kubur Lindungi Diaum Al-Hisab Lindungi Dari Jahannam Ya Allah Jadikan Ibu Bahwa kami Bahagia Di Sorg Kelak Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurat Ayun Waj'anal Lil Mutaqina Imama Ya Allah Berkahi Keluarga Kami Berkahi Rumah Tangga Kami Karuniakan Pendamping Yang Membuat Kami Semakin Dekat Dengan Mu Titipkan Kepada Keluarga Kami Hanya Rizki Yang Halal Barokah Lepaskan Dari Lilitan Hutang Pihutang Ya Allah Ya Allah Anugerahkan Kepada 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 bagi dunia akhiratnya Ya Allah andai ajal memisahkan kumpulkan keluarga kami di sorgamu seluruhnya Ya Allah jangan satu pun jadi ahli neraka kamu Ya Allah berkahi majlis ini jadikan kami menjadi ahli Quran hujamkan di hati kami ini cinta terhadap Quranmu mudahkan kami memahaminya Ya Allah mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas mudahkan kami menghapalnya Ya Arhamad Rahimin mudahkan kami menyampaikannya Ya Karim Ya Allah undang jamaah ini kebaik tulah catatkan di arafa muhaji hajjah mabrur mabrurah mudah bagimu Ya Arhamad Rahimin ya hayu ya kayu birahmatikan astagid Rabbana berkahi bangsa kami ini Ya Allah karunia menyediakan para pemimpin yang adil yang amanah yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi umatmu lindungi kami dari siapapun yang menjauhkan umat darimu Rabbana atina fi dunia Hasanah wafil akhirati Hasanah wakina adabannal subukana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamu mudah-mudahan Allah menggolongkan kita jadi ahli yakin amin ya Rabbana amin terima kasih ya didin kita tutup doa akhir majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh